Realme memang sudah meluncurkan Realme GT Neo 2 sebagai pemuas dahaga gamer berduit. Nah, buat Anda yang budgetnya terbatas, Realme sudah menyiapkan HP lain, adalah Realme 8i, sebuah smartphone gaming terjangkau yang ditenagai Sock Mediatek Helio G96. PO Indonesia merilis ulang Oppo A53. Jika rilisan 2020 punya konfigurasi memori 4GB RAM dengan internal 64GB, model yang baru ini punya RAM 4GB plus memori internal 128GB. Penyuntikan memori internal lebih besar bukan cuma membuat ruang simpannya makin lapang, namun, model ini juga kebagian fitur RAM plus, fitur tersebut diklaim mampu mengurangi waktu jeda saat Anda membuka game atau aplikasi, spesifikasi lain dari HP 2 jutaan ini juga cukup menjanjikan, mulai dari layar IPS LCD yang mendukung refresh rate 90Hz, Sock Snapdragon 460, memori internal UFS 2.1, sampai speaker stereo dengan preset Dirac, khusus Snapdragon 460, Sock ini bukan seri Snapdragon 400 biasa, ia sudah menggunakan CPU dengan inti performa Cortex-A73, maka jangan remehkan performanya saat menjalankan tugas sehari-hari. Siapa bilang HP bagus harus mahal? Dengan budget 2 jutaan, Oppo A54 yang dirilis di Indonesia secara perdana ini sudah bisa Anda bawa pulang, desain bodinya yang begitu menawan serta teknologi layar yang membuat nyaman penggunanya turut menjadi daya tarik tersendiri pada HP ini, dan walaupun murah, Oppo juga menghadirkan sertifikasi IPX4 yang membuatnya tahan terhadap percikan air. Xiaomi Poco X3 NFC tersedia dalam dua varian memori di Indonesia dan keduanya dijual di angka 3 jutaan, dengan sejumlah fitur unggulan yang dibawanya. HP ini adalah salah satu pilihan paling menarik di daftar ini. Salah satu bagian yang paling menonjol dari Poco X3 NFC ini adalah tampilan 120Hz-nya yang sangat cepat. Ini adalah fitur impian gamer seluler yang biasanya hanya ditawarkan ponsel-ponsel kelas atas. Laju penyegaran yang tinggi ini jelas memberikan pengalaman visual yang lebih baik saat mereka bermain game. Redmi Note 10 5G memiliki performa yang tangguh dengan penggunakan chipset Mediatek Dimensity 700 yang memang banyak dipakai HP 5G di kelas menengah. Dengan kecepatan hingga 2,2 GHz tentunya bisa memberi kelancaran dalam menjalankan semua aktivitas. Masih didukung dengan RAM LPDDR4X dan UFS 2.2 URite Booster saat menggunakan jaringan 5G. Redmi Note 10 5G ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh yang sudah mendukung pengisian daya cepat 18 Watt. Redmi Note 10S ditenagai prosesor Helio G95 yang akan disokong opsi RAM 6GB dan RAM 8GB. Layarnya berukuran 6,43 inci berjenis Super AMOLED Dot Display dengan tingkat resolusi Full HD+, HP yang dirilis Mei 2021 ini dibekali 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64MP, 8MP, 2MP dan Depth Sensor 2MP. Sementara dari sumber daya mengandalkan pada baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 33 Watt. Fitur unggulan Redmi Note 10 sudah dibekali dengan layar berjenis Super AMOLED berukuran 6,43 inci. Layar ini pun sudah dilapisi pelindung Corning Gorilla Glass 3. Ada 4 kamera di bagian belakang yang terdiri dari kamera utama 48MP dan kamera selfie yang memiliki resolusi 13MP. Performa Redmi Note 10 ditenagai prosesor Snapdragon 678 dengan pengolah grafis Adreno 612 serta disokong RAM 4GB dan ROM 64GB serta RAM 6GB dan ROM 128GB. Beraktifitas dengan Xiaomi Redmi Note 10 juga bisa seharian berkat baterai besar berkapasitas 5000 mAh yang sudah mendukung fast charging 33 Watt.